Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wa ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salam Wa ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'di Yang terhormat Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang Bapak Dr. Hades Haji Bejo Santoso MT PhD Yang kami kehormati Ketua BMPT Unisula Yang kami kehormati Ketua Pekan Ta'aruf Unisula 2020 Dan yang kami kehormati Para tamu undangan Yang tidak dapat kami sebut satu persatu Serta Peserta Pekan Ta'aruf Unisula 2020 Yang kami banggakan Pertama-tama Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kenikmatan Iman Islam Dan ihsan Serta kesehatan Sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang insyaallah barokah ini Tak lupa Salat serta salam Kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah membawa kita Ke jalan yang terang Dan meninggalkan kegelapan dalam hidup ini Sebelum memasuki acara pada hari ini Perkenalkanlah saya Muhammad Saidul Bari Saya Elsa Muftal Fariha Selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut Acara yang pertama adalah pembukaan Acara yang kedua Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himna Unisula Acara yang ketiga penyampaian materi Dan yang terakhir penutup Memasuki acara yang pertama Yaitu pembukaan Marilah kita awali acara pada hari ini Dengan bacaan bismillah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himna Unisula Hadirin dimohon untuk berdiri Terima kasih telah menonton! 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 Nama beliau, Bapak Dr. Haji Ghofar Siddiq, MAG. Riwayat Pendidikan beliau, S1 Syariah, Unisula, S2 IAIN Syarit Hidayatullah, Jakarta, S3 UWIN Jakarta. Pengalaman Kerja Dosen FAI Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam Dekan FAI Wakil Rektor 1 dan Kepala LKPI Selanjutnya, kami serahkan acara kepada Bapak Dr. Haji Ghofar Siddiq, MAG. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa baru Universitas Islam Sultanagung, Marilah yang pertama kita panjatkan syukur kita kehadiran Allah SWT atas segala limbahan nikmat, rahmat, dan karunianya, sehingga siang ini kita bisa bertemu meskipun secara online melalui aplikasi Zoom untuk melaksanakan kegiatan pekan taruh kita. Salawat dan salam, mudah-mudahan selalu tersulahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW teladan kita, panutan kita, uswah khasanah kita. Baik adik-adik sekalian, mengingat waktu siang hari ini kita akan berbicara tentang budaya. Semua mahasiswa Unisola itu harus kenal, harus tahu apa itu budaya. Kenapa demikian? Karena budaya itu menjadi strategi pendidikan di Unisola. Tentang budaya akademik islami, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Alibawa Cahyono MPD, yang insya Allah akan memberikan materi tentang apa itu budaya, latar belakangnya dan nilai filosofinya, serta isi gerakan-gerakan yang ada di dalam budaya. Baik, untuk menyingkat waktu, maka langsung saja saya berikan waktu kepada Narasumber, Bapak Dr. Andes Haji Alibawa Cahyono MPD, yang insya Allah akan memberikan materi sampai pukul 12 lebih 50. Kemudian kita sambung dengan dialog kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik sekalian, kami persilahkan. Monggo selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Alibawa Cahyono MPD. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyakan khadiat Allah atas semua nikmatnya kepada kita. Terutama siang ini kita dipertemukan oleh Allah wabarakatuh secara daring. Terima kasih Pak, Dr. Ovar, Sidiq, juga adik-adik di sini yang menemani saya. Hari ini, siang ini, karena waktunya sangat terbatas, kita mencoba mengenal sedikit tentang budaya akademik islami itu. Saya akan mulai dari satu pertanyaan. Tadi sudah dihantarkan oleh Pak Ovar, budaya ini semua mahasiswa harus mengenal, harus tahu. Karena budaya ini merupakan strategi pendidikan di Uni Sula ini. Ini jawaban dari pertanyaan, mengapa harus ada budaya? Mengapa budaya? Jawabannya, ya karena kita punya cita-cita. Uni Sula ini seperti himna Uni Sula tadi, membangun generasi Khaira Umah, itu cita-cita kita. Pertanyaannya adalah kemudian dari cita-cita itu strateginya apa? Nah kita tetapkan bersama-sama, strategi kita adalah budaya akademik islami. Di sini muncul lagi pertanyaan berikutnya itu, kenapa budaya? Jawabannya adik-adik sekalian, karena pendidikan itu pembudayaan. Pendidikan itu pembudayaan, terdiri dari tiga unsur. Adik-adik sekalian diberi nilai, diberi cita-cita. Dari sini, dari nilai, dari cita-cita ini, harapan ini, kemudian dikembangkan aktivitas-aktivitas. Dari aktivitas-aktivitas itu kemudian lahir artefak itu, peninggalan-peninggalan itu. Di antara peninggalan-peninggalan yang perlu saya sampaikan di sini adalah yang sangat monumental, sangat mengesankan misalnya, testimoni dari orang-orang luar yang datang ke Uni Sula. Di antaranya ketika Uni Sula dengan budainya ini, sanggup misalnya bahasa saya ya, mohon maaf kalau kurang tepat, sanggup menjilbabkan seluruh mahasiswinya. Menjilbabkan seluruh karyawati dan dosen putri, itu banyak dari perguan tinggi itu berkomentar, perguan tinggi lain berkomentar, Uni Sula kok berani sekali. Berani bagaimana dengan meminta mahasiswinya pakai jilbab apa nggak takut kehilangan mahasiswi gitu. Yang terjadi justru apa ada di sekian awal-awal budaya ini yang dideklarasikan secara bersama-sama pada tanggal 18 Agustus 2005. Jadi 15 tahun yang lalu itu justru banyak orang-orang tua yang datang menghantarkan putri-putrinya untuk kuliah di sini karena orang tua berharap putrinya bisa menjaga dirinya sebagai seorang muslimah itu. Ketika kita kedatangan tamu dengan gerakan-gerakan pembudayaan yang kita lakukan di sini, contohnya adalah gerakan sholat berjamaah, nanti kita sampaikan. Itu ada mantan rektor ITS, Institut Teknologi Surabaya, waktu itu menjadi ketua asesor akreditasi institusi, sholat duhur di masjid kita. Nah melihat jamaahnya itu banyak sekali, beliau langsung angkat telpon, telpon anaknya seorang dosen juga di ITS, kamu perlu datang ke Uni Sula, ada yang menarik di sini. Yang sholat itu banyak, ada yang perlu ketahui ini tidak dalam rangka kesombongan, tapi dalam rangka tahadus binikmah gitu. IIN sendiri sebagai institusi, sebagai perubahan tinggi Islam nggak bisa begitu. Jadi kita perlu berbangga dalam konteks positif, dalam konteks rasa syukur, tidak untuk kebanggaan yang sombong, tidak. Tapi inilah, seorang asesor lagi untuk fakultas ilmu keperawatan, seorang ibu datang ke sini, kemudian ikut sholat duhur di lantai dua. Itu begitu selesai sholat duhur di lantai dua, itu beliau berkomentar, baru sekali ini saya sholat di masjid umum, rukuhnya bau harum. Nah inilah adik-adik sekalian ini, ini artefak, jadi ada peninggalan ini. Kita dulu SOP-nya ini, ini beliau yang bertanggung jawab tentang masjid ini, dulu SOP-nya itu, adik-adik sekalian khususnya mahasiswi ini, kalau sholat di masjid, cukup ngambil rukuh masih dalam plastik, sobek plastiknya, taruh di situ sobekan plastiknya, kemudian sholat, lepas mukenannya di situ, itu nanti ada petugas yang memungut sendiri, plastiknya masuk sampah, rukuhnya masuk tempat cucian. Jadi satu kali, terakhir saya baru nanya, gantinya dua kali setelah dipakai, alasannya apa, kok tidak sesuai SOP, karena dua kali juga masih harum. Jadi zuhur sama asar baru nanti diambil, besok pagi diganti lagi, itulah yang terjadi. Nah bismillah membangun generasi khaira umah itu. Siapa khaira umah itu adik-adik sekalian? Khaira umah adalah seperti yang disampaikan oleh Allah SWT dalam firmannya pada surat Al-Ihm Ranaya 110, ini mahasiswa ini surat juga seharusnya hafal ini. Karena ini setiap kali acara yang dibaca ini, setiap kali acara yang dibaca ini, setiap kali yang dibaca ini, harusnya apa? Alhamdulillah minnas shaitanir rajim. Untum khaira umatin ukhrijat lina sitamuruh nabil makruf, watan hauna anil mungkar watu minu mabilah. Saya mohon maaf, tampilan ini enak di screen saya, tapi ternyata di sini tidak kelihatan, harusnya saya ganti merah ini ya. Mohon maaf, jadi biar lebih cetak, tapi inilah yang terjadi. Nah, adik-adik sekalian, Masu Unisullah ini dipersiapkan untuk menjadi khaira umat, umat terbaik. Pertanyaannya mengapa khaira umat, mengapa umat terbaik? Dikisahkan. Pada satu saat Rasulullah itu membacakan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 47. A'udhu billahi minnas shaitanir rajim. Ya Bani Israelat kuru nikmatiyallati an'amtu alaikum wa'anifadzaltukum alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah atas semua nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, kata Allah, dan aku telah melebihkan kalian, mengunggulkan kalian di atas manusia seluruh dunia ini. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kemana Pak Bani Israel? Yang diunggulkan oleh Allah. Kemudian Rasulullah membacakan ayat ini. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Ciri manusia yang terbaik itu apa di sini? Ayat ini. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Selalu mengajak kebaikan dan mencegah kejahatan. Amar ma'ruf nahi mungkar ini, adik-adik sekalian itu ibarat dua sisi mata uang logam. Enggak bisa dipisahkan. Enggak bisa dipisahkan. Saya sering membeli contoh begini adik-adik sekalian. Saya sebagai seorang dosen, tidak mungkin saya bisa amarmak, bisa anahi mungkar, mencegah murid-murid saya, mahasiswa saya, ketika tidak ngepek, tidak curang kalau soalnya sulit. Maka dosen itu harusnya membuat soal yang gampang. Pengalaman itu saya enggak mengadakan ujian lagi sekarang. Soalnya sulit saja pada enggak bisa, soalnya gampang saja enggak bisa ngejakan. Saya enggak ada soal lagi, saya semua mata kuliah saya itu tugas semua, tugasnya juga berkelompok sesuai dengan filosofi, tidak ada sukses sendirian yang ada adalah sukses bersama-sama. Saya beritahu di awal kuliah, kontrak kuliah, nilai saya semuanya A, by proses. Prosesnya apa? Kuliah, mengajukan tugas, kemudian asisensi tugas, sampai saya setuju A, sudah. Keuntungan bagi saya enggak pernah ngoreksi soal. Enggak pernah ngerasi kerjaan. Nilai kapanpun ditagih sudah bijak. Di samping saya, kenapa saya semangatnya ngasih nilai A? Saya sudah enggak sekolah lagi. Beliau sudah dokter, sudah lagi profesor. Saya sudah enggak sekolah lagi. Kadung tua, enggak butuh nilai. Ngapain saya gembol-gimbol nilai? Kalau mahasiswa kan butuh nilai. Saya enggak butuh nilai. Di samping itu, saya ingin mengamalkan firman Allah, surat Al-Mulk, ayat 2. Saya ingin ketika murid-murid saya sudah lulus, selesai mengadakan reuni begitu, terus mereka bertanya, kelingan Pak Ali Bowo? Saya ingin ketika mereka menyebut gitu, yang diingat nilai A saya. Kalau nilai saya jelek, saya khawatir mereka kumpul kelingan Pak Ali, Pak Ali apa yang berengsek? Soal yang nilai ini, saya enggak mau itu adik-adik sekalian. Nah inilah kemudian, mudah-mudahan dengan ini, baru kemudian yang ketiga, apa tugas khaira umah itu? Tugas khaira umah adalah, yaitu mengajak semuanya beriman kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Tentu mulai dari dirinya sendiri. Nah inilah adik-adik sekalian, jawaban mengapa harus ada buddha'i? Nah sekarang apa itu buddha'i? Buddha'i adalah strategi pendidikan. Terus dibendidikan isinya apa? Dua. Yang pertama penguatan, gerakan penguatan ruhiyah, dan yang kedua gerakan penguatan ilmu pengetan, teknologi dan seni. Jadi ini adik-adik sekalian, dulu awal-awal ini ya biasa terjadi diskusi, terjadi perdebatan gitu loh. Buddha'i kok isinya cuma sholat jamaah gitu. Kita yang ikut merumuskan itu, asumsinya begini adik-adik sekalian. Ketika ruhiyah kita ini baik, insya Allah ilmu yang kita tuntut, kita kembangkan baik. Tapi kalau ini tidak baik, belum tentu. Saya di beberapa tempat, sering menyatakan, ngalim ilmu atau ngalim laku. Akhir kemarin waktu tutorial juga saya sampaikan, ngalim pilihan kita, ngalim ilmu atau ngalim laku. Di luar sana adik-adik sekalian, banyak orang pinter tapi enggak pernah benar. Tapi tidak sedikit orang benar meskipun enggak pinter. Sekarang pilih mana? Lebih baik benar meskipun rapinter, tinimbang pinter, ini orang benar. Yang perlu lagi dicatat, meminterkan orang benar itu mudah sekali, tapi membenarkan orang pinter itu susah irakal. Ngeyel terus, kandani ngeyel. Hari ini adik-adik sekalian, di era milenium seperti ini, kita menghadapi generasi milenium, adik-adik itu sudah enggak butuh dalil hari ini. Mau dikasih apa? Sinaulah yang rajin, nanti jadi mahasiswa, enggak pernah belajar, enggak pernah belajar, enggak pernah belajar gimana? Tinggal klik metu, jawabannya gimana? Karena enggak ada. Hari ini yang bisa kerjakan-kerjakan, enggak usah pakai dalil. Yang bisa kerjakan-kerjakan, ngalim ilmu atau ngalim laku. Nanti pula ke rumah, atau adik-adik sekalian selalu menyaksikan di rumah, atau adik-adik sekalian, khususnya yang putri-putri ini, sampai sebesar ini saya ingin tanya, masih adakah di antara adik-adik sekalian yang tidak berani ganti tabung gas ketika gasnya di rumah habis? Itu ibu-ibu juga banyak hari ini, sudah tua, apalagi banyak juga yang punya titel. Jadi enggak linier. Sekolah edur, ganti tabung gasur awan. Alasan apa? Takut jebluk. Emang semudah itu meletak? Tidak. Padahal itu hal yang sederhana. Buka segelnya, kemudian regulaturnya taruh, cuma diputer begini, klik sudah. Kompornya cetet gitu, enggak ada apa-apa. Enggak ada yang berani. Enggak ngalim laku, zaman saya kecil dulu, kalau dipanggeli, ibu, jikok no sapu, ambilkan sapu. Sambil ngambil sapu, saya nanya. Yang kotor, yang kotor mana ibu? Ibu saya nunjuk. Itu loh yang kotor. So, saya nyapu. Ketika saya nyapu, ibu saya mengingatkan, nyapu kok koyongono. Ura bener. Saya kemudian memperbaiki cara nyapu saya. Hari ini anak sekalian, ibu, ambilkan sapu. Enggak mau anak hari ini. Atau kalau mau, sambil ngundul-ngundul itu ngambil. Setelah itu sapunya apa? Kasihkan ibunya. Nyau gitu. Enggak paham bahwa di balik perintah itu, orang tua kita menyuruh kita. Eh, pilihnya. Mau yang mana? Ngalim laku atau ngalim ilmu? Nah, ngalim laku itu penguatan ruhiyah. Ngalim ilmu itu penguatan itek. Memang bukan, tapi ini kita tempatkan ini sebagai prioritas adik-adik sekalian. Nah, penguatan ruhiyah itu apa? Tadi dari singgung. Di depan juga saya sampe. Gerakan sholat berjamaah. Kenapa harus berjamaah? Filosofi yang kita pakai, asumsi yang kita pakai, tidak ada sukses sendirian. Sebelum kita lahir di dalam kandungan pun, kita sudah butuh orang lain. Sampai nanti dalam perjalanan hidup kita, akhir dari perjalanan hidup kita, sampai kita kemudian meninggal dunia, itu pun kita masih butuh orang lain. Kita enggak mungkin mandi sendiri, kita enggak mungkin pakai kain kafan sendiri, kita enggak mungkin nyali lubang kubur sendiri. Semuanya orang lain. Maka kita harus kemudian mendahulukan orang lain. Tidak. Kalau kita mendahulukan orang lain, selesai. Adik-adik melalui WA tentu pernah, pernah membaca itu. Ada seorang guru memerintahkan muridnya untuk meniup balon, diberi nama balon itu, kemudian masuk di dalam suatu ruangan, dilepaskan semuanya, setelah dilepaskan, kemudian mereka sering suruh mencari punyanya sendiri, tapi yang terjadi apa? Masing-masing kemudian menemukan tempat orang lain, dibuang, menemukan orang lain, dibuang. Alangkah beda kalau masing-masing ini serahkan temannya, ini serahkan temannya, nama ini, nama ini, akhirnya tercapai, selesai semua. Yang kedua apa? Gerakan pusana islami, ini islahan Allah. Gerakan pusana islami, naluri manusia adalah menutup aurat, naluri iblis adalah membuka aurat. Dulu awal-awal buddhahi saya sering memberikan contoh, kalau adik-adik melihat saya gini, saya pakai baju ini, baju koko atau baju tanpa kerah, saya pakai ketu. Pertanyaan saya, pertanyaan rodo nakal ini ya, mungkinkah saya kalau pakai baju seperti ini, tampilan seperti ini, saya jalan-jalan ke komplek lokalisasi. Tidak mungkin, kalau saya berjalan-jalan ke sana, ada adik-adik yang menemukan saya, kok Pak Ali di sini, saya masih bisa memberi alasan, saya mau ngisi pengajian. Tapi kalau saya pakai t-shirt, pakai t-shirt, pakai sepatu sport, pakai celana jean, saya bebas kemana saja, saya bebas melakukan apa saja. Saya punya adik ipar, dulu belum pakai jilbab. Sukanya beli mie Bandung, ketika sudah pakai jilbab itu, mencoba beli mie Bandung, penjualnya Alhamdulillah baik, ditanya, maaf ibu, ibu muslimah, ibu muslimah, maaf ibu, ini mie ini mengandung babi, pakaiannya menyelamatkan dirinya. Kenapa raja pakaiannya khusus, kenapa presiden pakaiannya itu, meningkatkan raja-nya, kalau kita pakai seperti ini, kita dikenali, apalagi kalau istiqomah kita. Kalau kita istiqomah seperti itu, itu busana Islam. Kenapa toharo? Lebih khusus, kenapa kita dilarang merokok di kampus ini? Meskipun sampai hari ini, masih mengemban amanah dari orang tua kalian, supaya kalian selamat di sini, termasuk selamat dari asap rokok. Selamat dari sini. Saya sambil berguru bilang begini, Pak, memang melarang berhenti merokok itu enggak gampang. Kenapa enggak gampang? Belajar merokoknya saja sulit. Pakai batuk-batuk segala, masa sekarang sudah pinter suruh berhenti. Di sini ada. Kenapa? Jadi ada hal-hal yang memang seperti itu. Kemudian yang berikutnya, keteladanan. Semua kita adalah motivator. Tidak usah ngajak orang lain, tapi kita melakukan orang lain kemudian melihat. Orang lain melihat. Kita istiqomah melakukan. Jam 11.45 sebelum zuhur kita sudah siap-siap. Terus ini. Kita lakukan secara ekosikoma. Semua kita adalah motivator. Kemudian kemakmuran masjid. Kenapa kemakmuran masjid? Masjid adalah salah satu kunci sukses umat Islam. Kita ambil dari Rasulullah. Rasulullah pertama kali hijrah itu sampai di Kuba membangun masjid untuk kepentingan sholat jum'ah. Setelah itu beliau tinggalkan menuju Madinah. Sampai di Madinah pun beliau membangun masjid yang namanya adalah masjid Nabawi hari ini. Setelah masjid, kemudian yang kedua beliau beri fondasi kesuksesan yang kedua membangun jama'ah, sholat jama'ah. Dan jama'ah yang terbaik adalah jama'ah sholat. Bagaimana jama'ah sholat itu bukan jama'ah yang terbaik. Tahu imamnya orang yang dibenci, imamnya bilang Allah wakbar rukuk melu rukuk. Ini jama'ah yang terbaik. Kaki temannya sebelah nginjek itu menengwayo. Mantatnya kena kepalanya yang menengwayo. Cuma harus hati-hati kalau sholat begini. Jangan sampai yang kena itu mu'alaf. Nanti dianggap sebagai bagian dari sholat, dia juga ikut-ikutan. Kakinya keinjek, terus dia karena mu'alaf dikira bagian dari sholat nginjek kaki temannya. Atau pantatnya kena kepalanya. Sepasang suami istri, dia bertengkar sampai puncaknya pertengkaran itu. Dari jauh terdengar adhan mahrif. Allah wakbar, Allah wakbar. Suaminya bilang, Bu kita berit dulu katanya. Kita berit dulu, kita sholat yuk. Sholat imam, suaminya jadi imam. Saya tanya sama adik-adik sekarang, kira-kira kalau suaminya sampai kepada waladzolin, istrinya bilang amin gak? Amin. Selesai pertengkaran itu. Kecuali waladzolin. Nah, itu perang dunia. Jadi kalau ada masalah, sholat. Masalah, sholat. Sholat penjama. Dan sholat penjama yang baik itu di masjid. Kalau adik-adik ingin sukses, jadikan masjid ini pusat kegiatan adik-adik sekalian. Melalui LKPI dengan tutorial hotmail Quran itu, terus masjid kita terus seperti ini. Suhan Allah, keberkahannya. Adik-adik sekalian sampai saya hari ini, kita dalam kondisi pandemi COVID hari ini, jumlah mahasiswa kita luar biasa hari ini. Dan kesuksesan-kesuksesan yang banyak yang dirayuni sholat itu, saya berpikir apa? Ini dari keberkahan masjid kita ini. Keberkahan masjid kita ini. Semua orang datang terkondisikan ini. Dulu ada sopir kepala LL Dikti. Dulu namanya Kopertis. Sekarang LL Dikti. Bercerita dengan sopir yang dulu melayani saya. Sudah almarhum. Sopirnya itu bilang sama sopir yang almarhum ini, saya senang kalau diajak bapak, maksudnya bosnya itu ke Uni Sula. Apa bedanya kok senang? Kalau dibawa ke Uni Sula itu sudah bisa, pasti bisa dipastikan jam 11.45 selesai. Jam 11.45 selesai. Itu udah diciri. Guru-guru saya, aksesor-aksesor itu juga suatu saat ketemu itu cerita. Mereka merokok waktu itu, kalau merokok jangan di tempatnya Pak Ali. Di sana enggak boleh. Yuk sholat-sholat-sholat yuk jam 11.45. Yuk sholat. Ini ono Pak Ali. Jadi saya seolah-olah menjadi seperti, di sini ada adik-adik sekalian. Sopir-sopir itu kalau diajak pergi menjelang jam 11.45 kita mau sholat di mana? Mereka nyari misli. Kecaman dulu kalau sopirnya bilang gitu, nanti aja jamak takhir. Ini tidak ada adik-adik sekalian. Dan yang ini penting juga ada adik-adik sekalian. Ini kita lihat di sini, diatur di sini. Ada pergaulan putra-putri. Dulu ya duduk berdua gini lagi perempuan biasa. Tapi kan sekarang enggak biasa. Tapi memang ini yang agak repot. Dulu waktu simulasi mahasiswa-mahasiswi enggak boleh boncengan gitu ya. Enggak boleh boncengan. Kita stop di depan sana. Yang putri suruh turun. Pak saya terus gimana kuliah saya di FTI. Jauh jalan akhirnya. Enggak bisa berjalan itu. SOP seperti itu. Nah adik-adik sekalian inilah kegiatan ini. Kalau ini baik insya Allah. Penguatan ruhia ini baik, penguatan IPTEC ini datang sendiri. Nah penguatan IPTEC ini adalah yang pertama semangat ikrok. Belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat. Tidak ada kata berhenti. Belajar, belajar. Jangan diartikan belajar itu cuma kuliah. Tidak. Mendengar, melihat, menyentuh, mencium, merabat. Itu semuanya mengecap. Itu semuanya belajar. Kemudian dipikirkan semuanya begitu. Jangan pernah berhenti. Kemudian apa? Apresiasi terhadap ilmu. Hargai ilmu itu. Yang sederhana kalau punya buku jangan ditekuk-tekuk, jangan digulung-gulung. Hargai itu, ilmunya itu. Semuapun yang dikatkan. Saya kalau beliau kultum saya dengerin. Ternyata beliau juga gitu. Kalau saya kultum beliau dengerin. Saya berpikir sekecil apapun yang beliau sampaikan mungkin belum pernah saya baca. Mungkin belum pernah saya dengar. Dan beliau juga berpikir seperti itu. Luar biasa. Jadi kita dengar. Saya meskipun sudah 35 tahun jadi dosen di sini. Pak Govaru berapa tahun Pak? Itu ya terus masih belajar. Masih mendengar, 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 dan seterusnya. Yang terakhir, penguatan nitek rekonstruksi ilmu atas dasar nilai-nilai Islam. Adik-adik sekian ilmu-ilmu yang kita pelajari itu belum semuanya Islam. Contohnya saja misalnya, saya pernah ada kegiatan PPL di SMP Badan Wakaf Sultan Agung ini. Praktek mengajar mahasiswa, saya ngasih. Waktu itu mengajar ekonomi. Yang diajarkan apa? Cara menghitung bunga. Bunga itu kan enggak boleh. Tapi diajarkan cara menghitungnya. Terus yang biologi, teori, Darwin itu masih juga disampaikan itu. Nah adik-adik sekian, inilah kalau kita mampu melakukan ini, harapan kita, ultimate goal dari El Guda ini adalah apa? Saya dulu pernah ditanya oleh Pak Riktor yang inisiator itu, Awau Yarham, Pak Almarhum, Dr. Rafiq Anwar, Pak Ali, kira-kira menurut Pak Ali itu, Khaira Umwah akan tercapai kapan? Atau bahasanya, kapan Islamic Learning Society ini terwujud? Saya bilang 25 tahun yang akan datang. Kok lama sekali? Itungannya begini, Pak. Sekarang ada mahasiswa masuk di sini, Pak. Kita kenalkan Budai. Dia kuliah di sini 4 tahun, Pak. Setelah itu, satu tahun dia kemudian menikah, Pak. Satu tahun lagi punya anak, Pak. Sudah 6 tahun. Anaknya kuliah di sini, Pak. Itu umur 17 tahun, Pak. 23 tahun. Kalau anak itu lulusan sini dan bisa menerima Budai ini dengan baik, paham bahwa dia itu Khaira Umwah, enggak mungkin anaknya dikuliahkan selain di Uni Sula. Nah, itulah yang dikirim ke sini. Itulah yang 20 apa yang benar-benar Khaira Umwah. Maka Pak Riktor dulu, doanya enggak pernah minta mahasiswa banyak. Tapi doanya, ya Allah kirimkan calon-calon generasi Khaira Umwah yang engkau rancang kepada kami. Jadi kepada kami, bukan banyak. Tidak. Soal banyak sedikit itu Allah yang punya ukurannya. Nah, apa itu Islamic Learning Society, adik-adik saya? Islamic Learning Society adalah masyarakat kampus yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan menjadikan Islam sebagai pandangan hidup, sebagai worldview, sebagai way of life. Apa-apa Islam? Apa-apa? Segenap si pita sekadima, menjadikan sumber inspirasi, motivasi sekaligus menjadi filter saringan kegiatan ilmiah dan budaya ini. Inilah yang bisa saya sampaikan sebagai semangatnya. Terakhir yang saya sampaikan, ini pesan saya. Khaira Umwah itu the best. Maka be the best. Jadilah yang terbaik. Kalau kita sudah terbaik, pasti yang kita lakukan itu terbaik. Kalau kita selalu melakukan yang terbaik, maka yang kita berikan itu pasti yang terbaik. Be the best, do the best, give the best. Lain tidak. Best itu, the best itu cerdas. sederhana ilustrasinya, kalau kita melakukan sesuatu, hasilnya jelek, apa respon kita, reaksi kita? Blok mentuh aku. Orang yang enggak jelas, enggak cerdas. Orang cerdas itu memanfaatkan panca inderanya, menggunakan akal pikirannya, turun ke hati di sini, dibawa ke hati. Orang cerdas itu orang arif, tapi tadi banyak orang cerdas, tidak arif. Ada dua santri di pesantren. Satu pinter, satu bodoh. Yang pinter ngajak bedean yang bodoh. Yuk bedean sama aku. Yuk teka-teki sama aku. Ayo. Empat kali empat berapa? Yang bodoh ditanya gitu langsung jawab. Tujuh belas. Bodoh. Enam belas. Tujuh belas. Enam belas. Tujuh belas. Ayol, ayol. Akhirnya yang pinter jengkel. Ayo kembah ke Yae. Biar Mbak Yae yang memutuskan yang mana jawabannya yang benar. Biar nanti yang salah dihukum, yang dituntun Mbak Yae mau dihukum itu malah yang benar. Dia dituntun Mbak Yae dibawa masuk ke kamar. Mbak saya mau dihukum kemana? Di kamar. Ngapain? Mau saya hukum. Loh kok dihukum? Kan jawaban saya benar. Ya benar. Tapi kamu tidak arif. Kenapa tidak arif? Dia mengerti cacah goblok kok enggak cacah bedekan. Inilah adik-adik sekalian. Be the best. Do the best. Give the best. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila itafaiq walidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ali. Ini sungguh satu penyampaian materi yang sangat luar biasa yang insyaallah mampu menyentuh dan merasuk ke dalam hati kita. Pak Ali ini adalah seorang ahli pendidikan, tetapi yang lebih daripada itu beliau adalah seorang pendidik. Seorang ahli pendidikan, belum tentu dia adalah pendidik yang baik. Dan setiap kali saya mendampingi beliau, selalu ada yang baru yang beliau sampaikan. Dan itu tentu menambah ilmu saya dari waktu ke waktu. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Ali. Selanjutnya, kepada ADHD sekalian, kalau mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan, saya persilahkan. Monggo langsung saja mic-nya dihidupkan dan mengajukan pertanyaan atau klarifikasi atau apapun tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Ali tadi. Silahkan. Atau mungkin dari chat yang ada, ada pertanyaan begitu, bisa ditayangkan. Ya Mbak Melani, silahkan. Mengenai hairo umati yang Bapak sampaikan, dibungkannya dengan image masyarakat tentang bagaimana persaingan antar mahasiswa yang itu terkesan seperti kayak kesenjangan sial gitu, Pak. Nah itu untuk menjadi generasi hairo umati sebagai mahasiswa di Uni Sula dengan image masyarakat yang seperti itu, bagaimana Pak Ngeten? Terima kasih. Silahkan balik. Ya justru di sini, di masyarakat memang berkembang seperti itu. Memang di negara kita ini belum merata, angka partisipasi khusus itu APK untuk perguruan tinggi masih sangat rendah, sekitar 30-an persen. Jadi dari seluruh anak Indonesia usia kuliah itu, angka partisipasi kotornya itu sekitar 30 persen. Artinya kalau ada satu juta dari mahasiswa, dari usia mahasiswa itu hanya sekitar kemudian 300 yang kuliah, yang 700 ribu tidak kuliah. Sehingga di sini tampak kesenjangan. Berbeda dengan Korea, Korea Selatan itu sudah hampir mendekati 100 persen, semuanya kuliah mereka. Kalau enggak kuliah mereka ikut wajib militer di sini. Karena memang ini menjadi tantangan kita bersama. Nah inilah kesempatan kemudian kita beramar ma'ruf. Bagaimana kita bisa dari adik-adik sekalian ini nanti muncul ide-ide. Apalagi dalam konteks hari ini. Kami tadi dari fakultas Afgama Islam dari Tarbiah sedang rapat. Akhirnya ke depan ini ada program PPL. PPL-nya ada online jelas. Kita akan rancang nanti mahasiswa itu dengan berbekal pertama kali menyerahkan RPP-nya. Rancangan perencanaan pembelajaran itu. Rencana pembelajaran itu. Mereka kemudian menjadi guru di sekitar anak-anak. Kalau perlu membentuk homeschooling saja. Homeschooling kemudian dikomunikasikan kepada para orang tua. Kalau butuh belajaran bahasa Indonesia hubungi teman kamu jurusan FKIP. Mahasiswa FKIP jurusan biasanya. Ingin matematika di FKIP aja. Ingin bahasa Inggris, bahasa Inggris. Ingin kimia, ingin fisika dan seterusnya ada semua. Maka kalian harus bergaul di sini. Nah jadi gak usah khawatir ya Melani. Dengan itu, itu biasa. Jadi seperti itu tinggal kemudian kita ini. Bawa kita kemudian ini. Memang salah satu tantangan berat bagi mahasiswa. Termasuk perguruan tinggi adalah apa yang kita kenal dengan Ivory Tower. Yaitu Menara Gading. Menara Gading. Seolah-olah kalau perguruan tinggi itu memang gak bisa disuntuh. Menara paling tinggi gitu dan gak bisa disentuh. Menyentuhnya itu mahal banget. Nah kita harus menghilangkan kesan ini. Begitu juga mahasiswa itu seperti Menara Gading. Kalau sudah jadi mahasiswa kemudian gak mau bergaul. Nah di Tarbiah, FI ada program yang kuliah di sana nanti. Ada program untuk metode pembelajaran Al-Quran. Sekelompok mahasiswa diserahi tanggung jawab mengelola TPK di masjid-masjid tertentu. Mengelola TPK di masjid-masjid tertentu. Nah itulah wujud daripada perwujudan khaira umah tadi. Yaitu Amar Ma'ruf Naimungkar sekaligus mengajak beriman kepada Allah SWT. Gak usah khawatir ya. Lama-lama pokoknya yang penting kita menunjukkan itu. Baik. Masih ada? Tadi yang lagi ya silahkan. Siapa ini? Baik. Masih ada pertanyaan? Mohon maaf Bapak. Satu lagi pertanyaan ya Bapak. Satu lagi pertanyaan. Bapaknya dalam sistem pembelajaran online nanti Pak, apa semuanya lewat Zoom? Padahal kan kalau lewat Zoom itu banyak kendala, gimana sinyal kadang suka hilang. Saya sendiri suka reconnect sendiri. Jadi kan kalau takutnya ketinggalan materi, itu solusinya gimana ya Pak? Apa semuanya lewat Zoom atau ada yang buat pembelajaran? Tentu nanti ada yang menjawab, ada bidang isinya, ada bagian akademik, ada yang. Banyak ada di sekalian aplikasi yang bisa kita pakai. Unisulat sendiri punya SIM, punya SIM. Kemudian kita bisa pakai Google Classroom gitu. Kita bisa pakai Webeg, tidak hanya ini, terus bisa kombinasi. Saya masih pakai kombinasi, pakai SIM sama pakai WA, itu juga dimungkinkan. Terus banyak program aplikasi-aplikasi yang lain. Nanti tergantung masing-masing program studinya. Tadi kami rapat di jurusan Tarbiah pun di FAI juga berbicara seperti itu. Bahkan bisa lewat YouTube. Nanti pilihan di Tarbiah tadi jatuhnya ke YouTube, fakultas memfasilitasi dosen-dosen untuk merekam program pembelajarannya. Kemudian nanti ditayangkan di YouTube. YouTube relatif lebih murah dan gampang gitu bisa diakses di mana-mana. Jadi tidak harus Zoom. Zoom ini memang mahal. Tapi ya ini pilihan kita hari ini gitu. Tapi enggak usah khawatir, insya Allah gitu loh. Sambil kita terus berdoa, mudah-mudahan si Corona ini ya komunitas rondo. Mempesona ini segera pergilah gitu ya. Jangan lama-lama mengganggu gitu nanti kita. Saya juga kangen untuk ketemu tatap muka ini. Ini beruntung ada adik-adik sekalian saya bisa berimprovisasi. Saya ketika harus ngisi tausiah Ramadan kemarin itu sendirian di depan laptop ini saya enggak bisa apa-apa gitu loh. Saya enggak bisa bergerak, enggak bisa apa-apa. Jadi ini alhamdulillah ada adik-adik. Terima kasih. Jadi gitu ya mas ya, enggak usah khawatir. Nanti banyak semua dan unisulat terus mengembangkan sistem informasinya. Semikian rupa nanti mudah-mudahan menjadi semakin ini. Karena mau enggak mau ini kita bisa mengatakan bahwa kita sudah masuk revolusi industri 4.0 ini dan COVID-19 ini adalah katalisator. Katalisator itu artinya sumber atau sebab terjadinya perubahan. Mau enggak mau kita berubah. Nah cuma kayak saya yang sudah telanjur tua ini untuk berubah masuk new normal itu enggak gampang. Contohnya enggak gampang saya itu membatasi pergi. Karena kalau pulang itu dari pergi saya harus lepas semua, saya cuci semua gitu loh. Istri saya bilang sabunnya sekarang tambah boros gitu. Jadi kalau dulu kan bisa tidak harus langsung dicuci gitu. Ini harus langsung dicuci, harus pakai masker, ganti masker. Maskernya harus kita kemudian, ya kan jangan seterusnya, harus pakai hand sanitizer, harus pakai jas segala macam. Kita belum siap seperti itu. Tapi mau enggak mau, siap enggak mau memang kita harus seperti itu. Saya pikir itu enggak usah khawatir, kita akan ke sana. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Ali. Saya kira waktu kita sudah habis. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Dr. Andes Haji Alibawa Dayono MPD yang telah menyampaikan materi dengan sangat bagus. Terima kasih juga kepada adik-adik mahasiswa baru yang sudah memperhatikan dan memberikan atensinya terhadap penyampaian materi yang sangat penting, yakni tentang budaya akademik islami. Mudah-mudahan nanti kita bisa mempraktekkan bersama apa yang ada di dalam budaya akademik islami ini. Akhirul kalam, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam memimpin acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Andes Haji Alibawa Cahyona MPD dan juga Pak Dr. Haji Hufar Siddiq, Magister Agama. Baik, acara selanjutnya yaitu pengisian materi tentang wawasan kebangsaan dan bela negara dari Kodim 0733 Semarang. Sebelumnya kami akan membacakan Cipi, Saudara Ara selaku moderator. Nama lengkap Asara Muhammad Alwin Teniro, tempat tanggal lahir, Medan 30 Oktober 1999, Agama Islam, Alamat. Jalan Genug Sari, RT5 RW 9 Genug Semarang. Riwayat Pendidikan, SD Ahmad Yani Binjai, SMP Negeri 1 Binjai, SMA Negeri 5 Binjai, Universitas Islam Sultan Agung. Pengalaman Organisasi, yang pertama, Staff BMFE Ekonomi Unisula 2018. Kedua, Sekretaris Umum HMI Komisariat Ekonomi Sultan Agung 2018. Yang ketiga, Ketua Ikatan Mahasiswa Gayo Semarang 2019. Yang keempat, Menteri Luar Negeri BMPT Unisula 2019. Selanjutnya, kami serahkan acara kepada Saudara Asara. Kepada Saudara Asara, kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Asyukurillah apa yang kita untuk saat ini telah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Dandim 0733 BS Strip Semarang yang telah diwakilkan oleh Bapak Mayor Infantri Suryanto Pas Yop Kodim 0733 Semarang yang akan memberikan materi berupa wawasan, kebangsaan, dan cinta tanah air. Seperti yang kita ketahui, teman-teman mahasiswa sekalian dan calon mahasiswa baru yang ada sedang di rumah, sebagaimana kita menjadi mahasiswa yang telah menapaki dunia akademis melalui fokusnya masing-masing, entah itu di bidang ekonomi, hukum, kedokteran, farmasi. Namun ada satu sisi yang kita mungkin lupa bahwa bumi yang kita pijak, air yang kita minum, tanah yang kita bangun adalah tanah air Indonesia. Maka dari itu tidak usah berlama-lama lagi kepada Mayor Infantri Suryanto Pas Yop Kodim 0733 Semarang saya persilakan untuk memberikan materi wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masker saya tutup ya, kan kita jauh, ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobihi Ajamain ya saya hormati Bapak Tua Rektor Uni Sula yang walaupun tidak rawo hari ini tapi paling tidak sepuh binu sepuh termasuk senior-senior kemudian moderator saudara saya dari Koramil terutama beserta mahasiswa baru di Uni Sula yang saat ini baru mengembang dalam suatu tugas istilah jawanya hanggolon tekat olahri janing mahasiswa perlulah kiranya untuk sebelum saya bicara lebih banyak ini perlu kita sampaikan kepada saudaraku sekalian yang semuanya Bapak Panglima harusnya rawo di sini di tengah-tengah kita semuanya tapi karena tugas beliau banyak sekali yang harus diselesaikan di tingkat kutama sehingga diwakilkan kepada Pak Dandim tapi ternyata Pak Pak Dandim enggak bisa rapuh juga karena Pak Dandim juga ikut keterlibatan dengan Bapak Panglima dalam apa dalam rangka apendansat apendansat itu seluruh para komdansatuan eh diberikan suatu bentuk kegiatan begitu keterampilan ketangkasan kemudian uji kepotensi berkaitan dengan tugas-tugas ke depan yang langsung dipimpin oleh Bapak kasat ini bentuknya lewat vikon kayak adik-adik ini ya berapa lama kegiatan ini dilaksanakan kurang lebih ada satu minggu sehingga Pak Dandim juga ikut di sana maka dengan demikian saya bersyukur saya udah bermimpi dari dulu itu kapan saya bisa masuk Uni Sula ya kapan anak saya bisa masuk ke sini orang keturutan baru kali ini saya bisa bersilatu rohim dengan mahasiswa mahasiswi ini Sula yang sangat saya hormati BK Dedeku yang seru mati sebelum kita bicara banyak tentunya kalau orang timur itu tak sayang maka tak kenal sehingga perlu kita memperkenalkan diri nama saya Suryanta ya seorang diso dalam arti orang elit ekonomi sulit sehingga saya masuk entara saya keturunan dari Timur Tengah loh kok guyu saya masih keturunan Timur Tengah ya artinya Bapak saya itu orang Jawa Timur Ibu saya orang Ibu saya orang Jawa Tengah kan Timur Tengah ya Alhamdulillah lahir Ibu saya itu melahirkan berapa itu anak enam ya jadi cengar laki-laki cengar laki-laki uwah sampai banyak sekali termasuk saya ini sehingga ya Alhamdulillah cita-cita Ibu saya dulu itu dalam kandungan muka-muka besok jadi entara makanya doa-doa itu Ibu itu sangat mandi saya lulusan dari S3 SD SMP SMA kemudian selama kegiatan saya menjadi tentara itu mempunyai sejarah perjuangan yang sungguh luar biasa karena kita orang diso itu jatih-jatih kalau misalkan tidak di apa tidak dilampaskan dalam bentuk doa Insya Allah juga cita-cita akan kabur kemudian status saya sudah berkeluarga istri empat yur apa-apa pangkat mayur ya pangkat mayur sekarang boleh ada ST nya ya ada ST nya jadi kalau konten kebawah saya tidak boleh tapi kalau mayur ke atas itu boleh ya istri saya namanya Elviana Puji Riatinenseh kemudian yang kedua namanya Sakinah nomor telur mawada nomor bapak topo mbak artinya apa Bapak selama saya menjadi tentara dari ceprot ke dunia alam militer ini selalu dijaga oleh anak dan istri bahkan sejauh tangan saya memanjang itu selalu doa-doa itulah yang selalu kita terima Alhamdulillah doa saya doa istri dan anak ini tugas kemanapun di perbatasan tugas timur tibur tugas manapun Alhamdulillah kita selamat karena abu Juni papat gitu ya orang ban mobil ada cadangan jadi boleh nggak kita punya cadangan tapi cadangan saya empat itulah kira-kira kita sandu guru ya jadi biar sampah tidak ngantuk saat tadi tegang kita itu kan dilahirkan hasil ketegangan dari sana itu sampai poden depas pada nggak kelihatan wajahnya baik pada kesempatan siang ini izinkanlah saya mau pakai Lipan Dandim sehingga biodata yang kita sampaikan nanti adalah perkenalan Pak Dandim tapi saya kan sudah nama Suryanto tempat kelahiran saya mana ada yang tahu angkat tangan yang tahu kelahiran saya tak kasih hadiah uang bahkan saat dompet sampai lambil pasti nggak ada yang tahu saya tempat kelahiran Dendiso Gunung Padi ya RT2 RT1 tempatnya di ketinggian yang kelihatan dari sini itu dekat UNES saya lahir di sana kemudian saya masuk Tentara tahun 87 empat tahun lagi saya pensiur Mas ya doanya kita pengalaman tugas sudah kemana-mana dan alhamdulillah anak saya yang pertama ya jadi Tentara kayak masih ini yang kedua mau kemarin daftar disini di Uni Cula nggak katut nggak tahu yang kedua sekarang sekuliah di UNES kemudian yang ketiga cewek masih SMA kelas 2 Oke saya setiap lewat itu Oh itu Uni Cula tapi saya belum pernah masuk tapi masjidnya sudah sering ya Masjid Uni Cula ya Mas ya oke itulah kira-kira yuk kita mulai dari perkenalan Pak Dandim kemudian pengalaman-pengalaman tugas yang saya miliki dari kegiatan saya dilahirkan cemprot ke dunia karena ini tentara saya dari prajurit rendah kemudian saya pengalaman jadi prajurit satu prajurit kepala kemudian serisan satu serisan dua serisan satu kemudian saya ikut capa lenan dua lenan satu Kapten kemudian sampai saat ini jabatan saya selaku PJS Kasdem di kodem BS Semarang tempatnya kodem BS itu dimana ada yang tahu rekan semuanya teman-teman Mbak Mbak yang cantik-cantik tahu kodem BS tempatnya dimana di depan kantor Balai Kota Semarang ya ini kemarin banyak demo ke sana intinya membakar Tugu Muda mau apa membakar kodem katanya itu monggo silahkan bahkan orang gini enggak muruk Hai kemudian pengalaman-pengalaman kita tugas di perbatasan tugas di waktu itu ya karena saat ini ada penugasan di dimana di timur-timur sehingga kegiatan kita operasional titik berat TNI adalah melaksanakan pembinaan dan pengasuhan termasuk kegiatan bila negara yang berkaitan dengan baik itu mahasiswa kemudian rakyat terlatih kemudian ada warga masyarakat SD SMP SMA yang saat ini sudah seringkali dilaksanakan setiap bulan kita atur Mas baik itu dari SD misalkan sewilayah kota Semarang kita apa ini kita jadwalkan untuk melaksanakan kegiatan bila negara wawasan kebangsaan kepada seluruh adik-adik yang ditarap belajar dan berlatih Hai Pak Gug kemudian pengalaman kursus penataran yang saya miliki banyak sekali ya kita pengalaman kursus di bidang takti dan teknik kemudian di guru militer kemudian gitu pelatihan kita juga pernah pengalaman di Kopassus grup mana di jantung dan banyak pengalaman-pengalaman lagi yang nanti juga akan kita sampaikan pada adik-adik semuanya di sebelumnya akan kita sampaikan sekilas kita cuplik tentang sejarah bangsa Indonesia sejarah bangsa Indonesia akhir-akhir ini sangat menyita seluruh komponen bangsa baik itu dari kalangan elit sampai dengan masyarakat bawah sebagai obyek perjalanan generasi ke generasi setiap pergantian pimpinan diawali dengan tetesan darah dengan marahnya aksi unjuk rasa yang berada di mana-mana pada intinya mereka tidak puas dengan kebijaksanaan yang diberikan oleh pemerintah pusat masyarakat sekarang semakin sensitif mudah marah mudah emosi gampang marah gampang emosi bahkan talirat persaudaraan yang semula berantikan Mas Murni sekarang yang ada saling mecaci memaki menghasut mewujat bahkan membunuh segala daya dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat khususnya TNI akatan darat hanya sia-sia belaka sehingga situasi yang demikian situasi kita hidup di tengah-tengah pandemi ini segala sesuatu yang kita serba keterbatasan cara bagaimana kita belajar cara bagaimana kita nyembah sama-sama pencipta alam sana kita selalu dibatasi namun demikian ini bagian dari ujian kita mudah-mudahan apa yang kita laksanakan kegiatan hari ini enggak selesai nanti kita selalu mendapatkan bergah dan amanah dari Allah amin itulah kondisi yang kita sampaikan kepada dedek sekalian bahwa situasi saat ini adalah situasi yang sangat sulit namun harus bagian dari ujian ini harus tetap kita laksanakan dan kita harus longgar dan ikhlas baik pada kesempatan bulan sore ini kita ambil tema wawasan kebangsaan dan bila negara ya ini ada negara kesatuan Republik Indonesia saya yakin dengan ini adalah warga Indonesia ya adanya warga negara lain ya warga negara Indonesia dimana yang memiliki dari 13.000 4660 dengan luas wilayah 1 922 50 km persegi dan luas perairannya yang sungguh luar biasa ya dan Alhamdulillah dari letak wilayah Indonesia yang cukup luar biasa ini strategi sekali ini memancing bangsa-bangsa lain untuk ingin menguasai alam yang ada di wilayah Indonesia kemudian diperkirakan penduduk di tahun 2015 ya ini sebanyak 270.512 652 bayangkan ini dengan suku bangsa dan bahasa Hai ada yang pandai bahasa Inggris ini Hai we will try coming with speak it English language Hai Wah mungkin beli ini yang peterin ya kita masih taruh belajar Oke ini hanya Sandi saja ya Sandi saja saja ini walah Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau dan negara kita dan negara kesatuan Republik Indonesia oleh karena itu 12 pilar ya nanti akan kita sampaikan lanjut wawasan kebangsaan wawasan kebangsaan istilah wawasan kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu wawasan dan kebangsaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002 dinyatakan bahwa secara etimologis istilah wawasan berarti hasil mewawas tinjauan atau pandangan dan dapat juga berarti konsepsi atau cara pandang wawasan kebangsaan sangat identik dengan wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satpol sosial budaya ekonomi dan pertahanan keamanan ya jadi wawasan kebahasaan kita itu mempunyai wawasan yang cukup luas seperti wilayah Indonesia yang sangat luas ini wawasan tidak hanya sejauh tangan kita direntangkan tapi pandangan kita termasuk ilmu kita wawasan kita jangkauan kita itu diharapkan bisa menjangkau diantara dari Sabang sampai Merauke dari strategi-strategi kehidupan di sana strategi bahasa ekonomi sosial budayanya ini harus bisa mencakup dan bisa menjadikan eh tolak ukur kepada diri kita termasuk yang nantinya kita ikutkan pada perkembangan zaman di Indonesia kemudian kebangsaan ya kebangsaan berasal dari kata bangsa-bangsa Indonesia yang menurut Kamus Besar bahasa Indonesia berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan adat bahasa sejarahnya serta berpemerintahan sendiri sedangkan kebangsaan mengandung arti satu ciri-ciri yang menjadi golongan bangsa kemudian yang kedua perihal bangsa mengenai atau yang beraya bertalian dengan bangsa kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara Hai kata bangsa disini menurut kata Kamus Indonesia ini adalah berarti kelompok masyarakat yang sama-sama bersatu bersama karena kita adalah bangsa Indonesia dalam rangka memujukkan cita-cita dunia untuk menjadi negara yang makmur dan sejahtera bangsa kita orang itu adalah bangsa yang rukun di mata dunia Saya pernah ikut kontes otak Mas tempat waktu itu di Singgapura pas kita latihan jadi otak Indonesia sama otak Singgapura Belanda Spanyol itu berbeda otak-otak Indonesia itu jernih dibuka itu Pak Iya di tes itu jernih itu tahunya saya Wah badai Indonesia pintar-pintar kemudian orang Jerman orang Itali orang mana ini orang Belanda orang Amerika itu otaknya kotor reget tapi ternyata mereka justru yang reket yang ribut-ribut apa ini agak warna coklat ternyata yang pintar jadi Indonesia itu bening karena apa begitu materi masuk ke telinga kanan 12 telinga kiri enggak enggak nyangkut katanya tapi ilmu kita memang seperti itu baru tingkat kemampuan lain dengan negara yang lain walaupun negara Indonesia itu taktik dan tekniknya termasuk kebersenjatanya kurang dibanding negara lain tapi kita punya kemampuan yang luar biasa contoh Malaysia Malaysia dulu itu saat latihan para terjun latihan kegiatan-kegiatan pertempuran di daerah pemukiman mereka belajar Indonesia tapi sekarang mereka sudah berlatih sendiri bahkan mereka sudah menghindar dengan Indonesia kira-kira kalau misalkan bangsa Indonesia perang dengan Malaysia masih kira-kira yang baru ini mau kita tempur ke depan ini mau bertempur di garis inti pertahanan depan berani 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 hanya sampai masker saja kita tak berani ya dalam arti berani kita memberikan doa dukungan kepada pasukan-pasukan yang ada di inti pertahanan depan dan saya sudah mengeplot kedudukan Cepuk Pak Kodina di Malaysia titik rawan titik yang bisa kita hancurkan selama kurang lebih tiga bulan dulu kita waktu masih kita pangkat dengan satu itu mudah Pak di sana itu air bisa kita racuni kemudian strategi tempurnya mana yang harus kita lumpuhkan sudah sudah kita dapatkan tapi ini kan tujuan Indonesia bukan menghancurkan ya ingin mencari persaudaraan tapi kita sudah bisa mempunyai ini ataupun mempelajari kondisi alam yang ada di sana misalkan dalam waktu singkat kalau misalkan satu melawan kita ya orang-orang yang sudah ngeplot di kedudukan itu bisa melumpuhkan oleh melumpuhkan suatu negara lanjut bawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia yang memiliki makna saya sampai jam berapa ini Hai jam 2 sekarang jam 12 ya ya kita sampai sore nggak apa-apa ya bawasan kebangsaan mengamat mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan kita hidup ini kan jangan mengutamakan pribadi kita ya kita lebih mengutamakan kedepan tentang tugas-tugas yang berkaitan dengan orang banyak bahwa di dalam sendiri kehidupan seorang berprajurit harus mempunyai inti sari yang sebenarnya artinya bahwa diri seorang prajurit ini lebih mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi atau golongan ini salah satu sampel yang kita tuntun dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan TNI sehingga kegiatan ini akan kita sampaikan kepada satuan-satuan instasi yang lain yang berkesinambungan Hai bahwasan kebangsaan mengimbangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asal Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan ini maaf sini materi ini kan materi dari Bapak Pak Lima ya sedikit kita kupas kita pelajari karena ini bagian dari cuplikan tetap kita sampaikan walaupun tidak seluruhnya Oke paham ya sekarang biar kita ada satu sinyal yang tepat yang kuat bahwa Pak Surianto datang sini ini tidak hanya biasa ngobrol tapi punya sinyal yang kuat kita punya sinyal yang kuat yaitu bentuknya kegiatan teriakan satu suara misalkan ya Selamat sore berarti Anda meriakan sore 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 Hai tetap semangat luar biasa mau kira-kira Selamat sore 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 tetap semangat luar biasa baru tepuk tangan ya itu adalah mau TNI Polri mahasiswa harus jangan sampai kayak tepuk tangan nopo kok seperti itu ini adalah eh sinyal persatuan kita sinyal bahwa andanya adalah bagian dari keluarga para jurid saya ulangi ya Selamat malam 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 luar biasa tetap semangat baru tepuk tangan tepuk tangan HP ini disalah kese ya daripada nanti hancur saya coba sekali lagi Selamat sore 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 luar biasa nah pada saat ini betul-betul Nah itulah kira-kira ya itu satu jenil dikit aja pada saat maju itu meraih suatu cita-cita yang betul-betul akan kita raih ini ya jangan aja sangat sampai ini ya kita punya pengen S1 S2 S2 S1 ya hebat ya saya S3 aja nggak lulus dulu saya dulu SMA 3 tapi SMA nya kan SMA Bursa Tama atau Bursa Tama Tau Mas jadi SMA swasta karena dulu dulu bapak saya tuh kan enggak mampu nyekolah kekorn mondok begitu mondok saya gatelen setelah gatelen kan bingung akhirnya saya enggak mau kuliah itu akhir sekolah SMA SMA sekolah SMA SMA di swasta kan boleh seminggu masuk dua kali boleh nggak boleh dulu itu sementing ujian lulus satu dulu waktu SMA itu seminggu masuk tiga kali kadang enggak masuk tapi ujian masuk saya lebih gimana kita mau berangkat sekolah sang unik kurang tapi saat ujian kita masuk begitu lulus SMA nya SMA tiga nginduk tahun 2005 Hai ada yang dari SMA tiga ini tapi jangan dicontoh saya ya itu kan dulu tahun 884 85 Oke kita lanjutkan bila negara bila negara ada sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintanya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UD 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia ya ini adalah versi seorang pangdam tapi kalau versi saya bila negara adalah suatu sikap tekat karena kecintanya kepada negara kesatuan Republik Indonesia untuk meniadakan semua ancaman hambatan yang akan menyadakan tentang keselamatan bangsa ya jadi bila negara ini yang kita miliki bukan berarti Anda pakai senjata bertempur di daerah perbatasan bertempur di daerah timur-timur bukan Anda kuliah bagus seperti ini sudah bila negara sampai di rumah menaiki foto ini ibu coba yang masih punya ibu angkat tangan seorang di ibu seorang di bapak ibu sampai membetulkan foto keluarga mu itu loh sudah bagian dari bila negara ikut kerja bakti di kampung kamu ikut kegiatan pramuka kegiatan kemahasiswaan ini sudah bagian dari bila negara kamu menggunakan pakaian-pakaian pakaian made-in dari Uni sekolah misalkan ada nggak sini pakaian made-in ucilah jaket itu lah ini sudah bila negara bukan berarti Anda sekarang angkat senjata berangkat menuju ke daerah Papua sana Hai jadi itu ya makna dari bila negara dari mencintai akan bangsanya ingin apa kalau di kampung orang itu kan ada dekat desa betul gak ya masih ada atau dekat desa lah ingin menyedekai diri sendiri keluarganya ingin sedekah laut kemudian ada kegiatan karang taruna karang itu kuat keras batu ya batu karang karang taruna tarun adalah pemuda-pemuda yang jiwanya betul-betul jiwa yang tidak akan pernah putus dari niat suci nya ya ini bagian dari bila negara mencintai produk punya bangsa kita sendiri adalah bila negara panggil cinta tanah air ya di sini cinta tanah ada mencintai tanah tempat kelahiran kita kemudian berbangsa dan bernegara sadar akan berbangsa dan bernegara kita satu bangsa Indonesia bernegara artinya kita hidup bernegara antara satu dengan yang lain ya kita harus menghargai kemudian yakin adanya pancara sebagai ideologi negara dan Pancasila itu sampai dunia kiamat insya Allah enggak akan bisa tergoyakan ya karena Pancasila kan diambil dari kitab itu enggak sembarangan diambil dari pohon kelapa bukan Pancasila itu diambil dari beberapa ayat hadis mas apalagi dari Uni siluan itu kan tahu cari coba Pancasila itu ada di dalamnya Mas ya kemudian rela berkoban untuk bangsa dan negara contohnya posin sangat saat ini kita rasakan mau jajak ke koncone ada yang budaya seperti itu Akeh Mas biasanya sing-sing jajak ke koncone membuat bahagia kawannya membuat seneng kawannya itu rezeki nya akan dilipat gandakan ya rezeki nya Alhamdulillah sudah sukses lancar seperti itu Hai tapi nak singpongi pelit-pelit ya Allah akan lebih pelit lagi baik kemudian memiliki kemampuan awal pilihan negara awal pilihan negara disini kemampuan-kemampuan yang kita miliki disitu ada pilihan negara tiga hari ya yang dilaksanakan di kampus atau mungkin di di instansi militer boleh tapi kalau di Megalang ini adalah sudah kader namanya kader pelaksana negara ataupun kader bila negara yang terpusat dan nanti dapat sertifikat jelas sampai sini Hai selamat pagi Wah pinter-pinter ya jadi sekali sampaikan langsung manjing nih kuping ya berarti memang cerdas-cerdas semiswa lain makanya saya dulu mau masuk sini enggak lulus kita daftar pulang dulu ini beberapa fakultas ini mas Hai fakultas apa jen ekonomi hudung waduh luar biasa ya Hai macam-macam ada ya Oh ya hukum katakan Oh kembali sekali ya udah memang kelihatan ya kalau hukum tuh wajahnya berseri-seri itu memancarkan apa itu Mas saya ngomong kayak lu ya memantarkan undang-undang baik ya kesimpulannya bela negara hak dan kewajiban setiap warga negara selalu ikut cerita dalam usaha pembelaan negara jadi setiap warga Indonesia baik itu dari lahir sampai yang mau mati ini adalah mempunyai hak untuk pembela negara ya pembela negara sekarang bahasa Indonesia itu walaupun sedang diuji dengan adanya copy pandemi ini kita tetap mudah-mudahan ada hikmahnya sehingga negara-negara lain yang mungkin ya kalau misalkan enggak ada pandemi mungkin terjadi perang dunia lu kan bisa juga sehingga perang kita rasakan sama-sama dulu kan enggak ada masker-masker ini tapi sekarang kita dengan menggunakan masker sehingga kita lebih lebih pelan untuk menghadapi segala sesuatunya lebih santun dan lebih tidak arogan ya kecuali gali-gali yang preman sekarang itu kemarin saya berusaha nangkap gali preman itu enggak pakai masker tapi yuk sehat coba itu enggak mengenal ada ada masker udah begitu kita tangkap ternyata mereka mau bobol Alfamart yang ada di Kalibanteng ketangkap Mas ternyata rombongannya ada lima orang ya kemudian ada yang bobol apa ini namanya ATM ketangkap kita tuh nggak sengaja dan dia mereka enggak punya masker jadi semenjak adanya pandemi ini sampai sekarang mereka ya udah lakukan enggak ke ruang merampok sana merampok sini dan baru saja yang kita kita peroleh kita dapatkan bahwa ternyata masih ada beberapa sindikat yang ada di luar negeri untuk menyusupkan barang-barang yang dilarang seperti narkoba itu kemarin kita tangkap cewek cantik si ayu ini kok sobo ya coba yang cewek menghadap sini yang saya menghadap sini tapi ayu KB jadi bingung itu ceweknya tinggi ya itu pantatnya di sobek selama sembilan jam kemudian dimasuki heroin ada narkoba ada apa itu beberapa gram itu selalu dijahit lagi setelah dijahit kemudian kan di Pati Rosso ya kemudian penebangan sampai Indonesia dia masuk ke laborat mana itu ketahuan sama anggota kita karena merasa sakit dia proses apa itu namanya proses suntikannya itu ya akhirnya dibawa ke karyadi ternyata ada beberapa barang-barang telarang seperti itu kemudian yang cewek kedua itu di alat kelaminnya maafin ya apa namanya mas ya Allah menya ya itu menyimpan ada beberapa gram bagian seperti kaya bayi diambil itu ya ini dalam waktu dekat ini selama belum ada penerbangan begitu ada penerbangan itu ternyata masuk ingin menghancurkan bangsa kita sendiri lah baru saja yang kemarin tiga hari yang lalu itu bayi mbak Bali itu bayi jenazah di sobek sini disitu ada beberapa ganja dan sebagainya sekarang banyak yang ingin menghancurkan Indonesia bayikan jenazah dibawa dari luar negeri ini sampai sini ternyata ada barang seperti itu Hai kan maksudnya ke rumah sakit enggak tahu setelah sampai rumah sakit itu di blek ternyata ada sudah bentuk plastik-plastik segini itu rasanya ya hampir kayak ginilah agak semu-semu manis itu sekilas informasi yang perlu kita sampaikan kemudian yang kedua handuk handuk itu ternyata setelah dicelop itu dipers itu ada gelepung-gelepungnya yang mengandung seperti itu luar negeri banyak Mas makanya kemudian sampai hati-hati ya tuku andu neyesho joning tuku-tuku segede tuku ninjuwari sergo sewo untuk papat ya ada enggak andu sewo papat Oke kita lanjut disiapkan cara dini bila negara ini kita siapkan kesimpulannya disiapkan cara dini artinya bahwa kita bila negara itu kan bela sepenuhnya hati sepenuh dengan niasuti yang tidak akan pernah luntur itu untuk membela baik membela bangsa dan negara tapi untuk saat ini anda itu juga usah membela yang besar kamu bela universitasmu itu lho kamu bela bagaimana universitas di Uni sekolah ini menjadi kebanggaan kepada universitas yang lain selalu lukun selalu berprestasi selalu unggul dalam bidang pelatihan dan pendidikan paham para siswa ya kemudian terkadang terkandung makna nilai luhur yang harus dimasyarakatkan diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari ya contoh misalkan ini bila negara ya berkaitan dengan watak tertentu seseorang karena bila negara itu orang itu akan kelihatan apabila melihat dari watak sesuatu antara satu dengan yang lain jiwa memiliki jiwa ingin sosial sama kawan itu saya bisa melihat dari cara pandang ataupun cara berjalan Mbak sopuknya Mbak Sapa 12 sebelumnya Sampan Mbak coba Mbak Sampan berdiri Sampan masyarakat kan masyarakat enggak ya jadikan ya masyarakat ya berdiri ya coba Mbak Sampan berjalan dari situ terus jalan sampai sini lah melintangi roto-roto jangan lupa 4 gelas lewat sebelah meja terus jalan sana terus iya oke terus-terus jalan ya takut ada Bapak saya mau mau lihat karakternya ini terus balik kanan gerak balik kanan ya terus jalan lagi ya apa yang Sampan lihat coba itu kawan saya baru berjalan ya terus masuk tempat duduk lagi enggak tidur karena bila negara ini bisa kita uji dengan cara kita bersikap ataupun cara langkah gerak-gerik jadi seseorang perilaku seseorang ya contoh kawan saya kawan saya itu yang biasa nyolongan itu biasanya orangnya menang tapi beri patah ubah ada tentara itu nyolongan itu tapi mereka kalau pernah ngedel ada orangnya diam kemudian banyak ngomong ya kalau dia nggak mungkin banyak ngomong ya tapi pada saat ngomong tuh ceriwis itu biasanya itu penakut kalau tadi saya lihat Mbak siapa tadi Mbak Imas Mbak Imas ya bagaipun saya Mbak Imas tenang kita karena pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki ya ini orangnya Alhamdulillah mereka lebih santun ya percaya diri dan mereka tidak gugup mereka selalu waspada hati-hati melangkah apa yang akan kita lewati ronto-ronto yang akan nah ini sekilat bapak mbak Imasnya tanya sabar kemudian kalau di rumah agak manja ya Pak ya enak mangan suapi nek turut di tapi biaya tapi sekarang enggak ya ini kaitan dengan peringkat batin ataupun apa ini kita memasihkan dengan seseorang yang yang kadangkala kita bisa melihat karakter dikatakan dengan kemauan yang menjadi pilihan negara tapi ada prajurit yang sudah dilatih berbulan-bulan begitu berangkat tugas pura-pura sakit pura-pura sakit gigi ya mas ya enggak berangkat alasannya istrinya baru men alasannya anaknya baru panas dan sebagainya dia tidak berangkat jadi nyali nyali sesuatu tidak sama antara satu dengan yang dan yang lain bisa dipahami sampai sini mungkin ada saran masukkan pertanyaan lanjut ya bagian dari pembangunan karakter dan daya tangkal bangsa tangkal bangsa itu kaitan dengan karakter dari kecil dulu ya karakter seseorang dari tingkat pribadi anda kemudian sampai dengan nanti skopnya sudah cukup besar landasan bagi pembangunan sistem pertahanan semesta ya bahwa TNI sebagian dari merupakan pertahanan rakyat semesta ini mengamankan satu kali 24 jam apalagi sekarang situasi seperti ini sekarang sudah diambil oleh TNI dalam perangkat operasi pendisiplinan tapi Alhamdulillah saya masuk Uni Sula luar biasa ya ini kalau tadi ada videonya bisa saya ambil dari pendisiplin kemudian dari saat masuk kemudian saya di apa tadi saudara ya suhu tubuh kemudian naik sampai dengan pakai apa itu luar biasa kalau kemarin pabrik apa itu berantakan makan luas jadi suatu enggak ke ruang Hai ya artinya apa bahwa kita itu betul-betul kantin dengan protokol kesehatan kita mengindahkan dengan ada menularnya ranti kofit ini sehingga kita tetap tetap waspada dan membantu program pemerintah lanjut Hai Hai bagung Hai lanjut Pak Agung oke ya baik para rekan semuanya sekarang kita mau cerita ya ini adalah versi apa yang disampaikan oleh eh berkaitan materi yang dari Hai Bapak Panglima kemudian yang dari Anu Pak Agung dari Pak Dandim ya bukan Anu nya saja apa perkenalan saja biodatanya saja biar tahu Pak Dandim sekarang ya ya baik Hai ini adalah kita perkenalkan ya nama Pak Dandim 0733 BS Semarang namanya adalah Yudi Dili Yanto ada yang kenal Hai para mahasiswa pangkat kolonel infantri ya NRP satu satu sembilan tujuh kosong-kosong satu dua empat tiga 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 tujuh enam Jabatan Dandim 0733 BS Semarang status K2 agama Islam alamatnya ini ya dalam alamatnya ini pendidikan umum S S4 S1 S1 ya Hai pendidikan militer kalau beliau istrinya satu ya karena kolonel Alhamdulillah ya tapi kalau saya saya mayor istrinya empat enggak apa-apa ya boleh ya boleh Oh Sakinah Bu enggak ngerti Sakinah itu boning pipi boning meripat enggak tahu saya tapi yang jelas bahwa itu selalu membuat saya itu bangga membuat saya itu lebih pede saya tugas kemanapun ya Sakinah mana-mana wajah itu yang selalu melindungi kulit-kulit saya walaupun saya seminggu enggak pernah makan nasi itu tapi begitu ada jauh lo kita berakot itu ada celeng ada werok ada terweluhat di medan tugas ya kita makan halal enggak itu kira-kira lewis ono nekwi kalau mas kalau rekuwi matanya ya bapak-bapaknya tugas itu kita susah mas pengadam bikon cung makan Oh iya ya masih sampai itu nggak makan satu minggu dua minggu sampai dah betul musah tembak musah makan itu pakai jiwa kita sampai mengarah ke sana apalagi yang sampai berbulan-bulan di daerah Amerika Selatan sana bisa juga Pak ya tapi Alhamdulillah kita masih punya akal sehat masih dilindungi Allah dan kita masih apa ini eh agamanya masih kuat dan Alhamdulillah kita yang makan-makan yang hanya rumput-rumput yang disitu mungkin kalau disini gatel tapi kalau di timur-timur rumputnya malah justru banyak vitamin ini pendidikan umum pendidikan militer yang dimiliki beliau dari Akademi Militer ya tahun 97 kemudian Sarcap kemudian Kibi SPI Suspateh Op Suslapa kemudian seskuat dan sesdanyon susdandim sampai dengan Sob Gap ya Susp Gap ini adalah materi-materi yang dimiliki beliau berkemampuan taktik dan teknik kemampuan jiwa bertempurnya tinggi kemudian ilmu apa namanya ilmu teritorial juga bagus kemudian ditambah lagi ada beberapa materi yang mereka miliki ini selama di daerah perbatasan dulu di daerah Papua di Kaswari ya di sana mereka tugas selama sekali selama menjabat sebagai kabaklat sehingga jabatan sekarang sebagian dan dim 0733 bs Semarang yang berada di Balai Kota ini film Pak Gok ya Oh ya jangan terjadi dulu baik para siswa para mahasiswa yang saya hormati kita masih ada cerita sedikit yang berkaitan dengan daerah perbatasan bahwa sejarah yang saat ini dilaksanakan di jajaran teknik antar darat di samping dalam situasi pandemi COVID-19 ini kita punya separuh kekuatan yang ditugaskan di daerah perbatasan yang sampai saat ini mereka ini belum mengenal bahwa daerah perbatasan ini bendera kita bendera merah putih kemudian radio mereka itu masih radio luar negeri kemudian buku ada majalah ada koran mereka masih bernaunya kepada kegiatan-kegiatan yang dua contohnya di mana yaitu di Kalimantan daerah Malino maupun di Meru ya saat tugas perbatasan di Kalimantan ini ternyata masih ada masih ada warga masyarakat sana yang dirinya ini bukan bangsa Indonesia ya sehingga banyak guru banyak TNI dari Polri yang ditugaskan di daerah perbatasan kemudian selama kegiatan di sana banyak temuan-temuan yang kadang-kadang tidak masuk akal jadi penyelesaian hukum yang tidak pernah tuntas kemudian kegiatan narkas anarkis kegiatan-kegiatan pembakaran bendera kemudian HPnya HP Malaysia banyak Mbak kemudian di situ masih ada beberapa warga masyarakat yang masih mengibarkan bendera Malaysia jadi kalau misalkan daerah perbatasan yang disitu sudah digaris antara Indonesia dengan Malaysia ini mereka tidak mudeng banyak pembalakan maupun penebangan kayu secara liar jadi kayu itu tumbuh dengan sendirinya kemudian dijual oleh orang negara lain dengan tanpa izin ya pembalakan kayu yang ada di sana kemudian cara untuk pengambilannya itu dengan cara yang luar biasa sekali alat itu digerakkan itu bisa menggeret sampai 10 pohon yang ada di sana kemudian banyak pengalaman-pengalaman yang sudah di yang serba dari aparat tugas Satgas itu ada beberapa jantung manusia yang ada di Indonesia mungkin kecelakaan atau apa itu masih di dijual di sana Hai ini Pak kondisi yang saat ini diperlakukan di wilayah perbatasan kemudian ada mata kok tahu Pak Sur karena pada saat ada kendaraan-kendaraan bok yang melintasi pos saya itu kan kita kita operasi kita buka kita gelidah ternyata ada beberapa barang-barang yang pada intinya mereka ini melaksanakan suatu bentuk pelanggaran Hai pelanggaran kepada negara dan bangsa ya itu organ tubuh dari siapa juga enggak ngerti tapi tahu-tahu akhirnya bisa terlintas sampai ke Singapura sampai ke Malaysia kemudian dalam waktu singkat ini memang di seluruh wilayah kota Semarang kita menggelar menggelar dari beberapa kegiatan yaitu Hai bela negara yang nanti terpusat yang akan dilaksanakan oleh tingkat kecamatan besarnya lama waktunya kurang lebih 10 hari kemudian itu nanti akan diambilkan dari instansi pemuda kemudian dari masyarakat kemudian ada kita ambil sampel dari mahasiswa bisa saja bisa nggak misalkan dari mahasiswa kita ambil walaupun dua karena sewilai kota Semarang itu pelaksanaannya tempatnya di daerah bantir ya Insya Allah nanti kalau sudah selesai COVID ini dan langsung nanti akan dibiaya oleh Bapak Pak lima kaitan dengan kader bila negara kalau umat masyarakat sudah ya apa menurut sudah ya menurut sudah tapi untuk bila negara ini akan dilaksanakan kegiatan kader dari beberapa elemen instansi yang nanti akan dilaksanakan seharusnya bulan Oktober ya kaitan dengan hari Abi tapi ini kelihatannya diundur kemarin dari UNES seharusnya datar lima ya intinya apa kita menambah tali persederaan antara instansi satu dengan instansi yang lain kemudian para rekan semuanya bahwa kebulatan tekat lahir basen konsentrasi dengan seluruh kekuatan tenaga akan menghasilkan kekuatan yang sungguh luar biasa tiada tara tiada musuh yang berani menandingi dan tiada rintangan yang berani menghalangi bahwa kesemuanya itu menuju pintu gerbang kejayaan kemegahan dan keagungan kalau saya lihat profilnya UNISULA itu ya ya mas ya betul ya satu buka itu cuman ini ini profil UNISULA bagus sekali ya atau mungkin profil tahun berapa ini UNISULA 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 sini atau UNISULA 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 Semana ada berapa satu ya cuma satu jadi kebulatan tekat lahir batin konsensi dengan seluruh kekuatan tenaga akan menghasilkan kekuatan yang sungguh luar biasa tiada tara tiada musuh yang berani menandingi dan tiada rintangan yang berani menghalangi bahwa kesemuanya itu menuju itu pintu gerbang kejayaan kemegahan dan keagungan lu luar biasa Mbak profilmu itu pernah masyarak sampe ando sayo wali belum pernah baca profil ataupun ini mungkin sedi dasar yang dimiliki yang mungkin dari orang-orang pendahulu seperti itu ini sulan Universitas apa Mas Universitas ini Universitas Mas Agung itu Universitas apa Allah Unitas Islam Sultan Agung kok kamu agak abuatnya menyampaikan ini Hai karena mungkin terganjel oleh masker ini ya masker jangan jadikan suatu penghalang masker aja adalah untuk melindungi sama lindungi kita dan sebagainya ya jadi kebulatan tekat kita yang kita miliki selama menjadi mahasiswa ini Hai yang ada dalam benak hati kita adalah bulat tekat untuk mentut ilmu ya kebulatan tekat lahir batin konsentrasi dengan seluruh kuatan tenaga ambillah kekuatan tenaga yang kita ambilkan dari sifat air contoh bahwa air itu dari suatu ketinggian pasti akan mengalirnya ke tempat yang tempat yang rendah dari depan sana air datang kemudian berkumpul tempat rendah termasuk air yang ada di belakang saya setelah air itu bersatu setelah air itu bersatu berjabat tangan mereka kuat mereka rata enggak ada air yang mancur enggak ada air yang miring ada air miring kecuali air kencing air apa itu air mancur ya setelah air itu bersatu ternyata rata mereka bahwa ternyata dua derajat kita adalah sama di mata Allah oleh karena itu jadi mahasiswa yang betul-betul mempunyai jiwa air itu rasombong waraku makin bagus sih mentang-mentang ini unisulah itu makna daripada apa yang kita sampaikan kemudian bahwa selama kegiatan kuliah ini kan lama berapa tahun Mas S1 berapa tahun 4 tahun ya bayangkan 4 tahun setelah itu jadi orang yang sukses berhasil Amin ya kita berdoa sama-sama semoga apa yang kita kerjakan dan doa-doa ini betul-betul akan didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah ya jam berapa kita ini ya Hai 25 menit lagi Oh lima menit lagi ya enggak apa-apa Oke ya sekarang kita buka beberapa pertanyaan barangkali bisa lebih akrab ya karena dengan pertanyaan ibarat telur itu ada kulit ada telur ada putih ya masih telur itu kalau kuningnya itu saja ya enggak akan kuat telur itu ada kuning ada kulit ada ada putih sehingga apa yang kita sampaikan walaupun hanya satu kalimat bahasa yang sederhana ini sehingga saya buka pertanyaan pada seluruh rekan semuanya pada adik-adik yang pintar mas-mas yang pandai monggo silahkan saran masukkan pertanyaan saya berikan bebas monggo ya sepenting orang perang ya perang sampai nanti sulit kita untuk tapi kalau rencana biar kita melatih untuk menjadi jiwa militan untuk jiwa bertempur ke depan boleh karena tujuan perang itu apa ingin menguasai alam jagad dan seisinya dan pada intinya ingin menjadi orang nomor satu tujuan perang ya sekarang tujuanmu adalah menjadi anak yang pintar Oke untuk teman-teman para calon mahasiswa baru Uni Sula silahkan untuk memberikan pertanyaan cukup satu pertanyaan dan saja karena sudah mendekati waktu sholat asar ya silahkan untuk para mahasiswa baru Uni Sula tahun 2020 saya persilahkan untuk meresen atau men-unmute Zoomnya kemudian memberikan pertanyaan kepada Bapak Mayor Infantri Suryanto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kenalkan nama saya Muhammad Jagumestadar dari Fakultas Agama Islam Prodi Tarbiya kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia bagaimana caranya memupuk rasa cinta tanah air atau bulwaton di dalam diri sendiri keluarga dan lingkungan orang-orang atau masyarakat terutama memupuk mulai dini atau sejak kecil agar mencintai NKRI terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mungkin iya tepuk tangan luar biasa ya tepuk tangannya Bagaimana cara membutuhkan menjadi cara dari mulai dini ya agar mencintai eh mencintai tanah air dan menjadi warga yang mempunyai jiwa bila negara gitu Masya kemudian terakhir apa tadi Halo ini yang bertanya dimana ini di kamar mandi di rumah Oh ya Oh ya Halo yang terakhir yang terakhir tadi yang terakhir terutama memupuk mulai dini atau sejak kecil agar memupuk ya betul sekali jadi mumpuk bagaimana caranya ya baik mungkin ada yang bisa membantu jawaban ini langsung saja ya sebenarnya kita lahir di dunia ini sudah ada sekian persen itu jiwa penjahat jiwa menolong jiwa mengabdi jiwa mencintai sesama dan jiwa sudah diatur disitu Pak tinggal bagaimana orang tua itu untuk mendidik dan menyalurkan kepada poin-poin ataupun sinyal-sinyal menuju ke arah situ yang jelas sejak dini kecil ini adalah merupakan peran daripada orang tua sehingga peran orang tua adalah 60% keberhasilan dan kesuksesan anak tersebut ya kesuksesan 60% orang tua ini kepada anak tersebut contoh dari bangun pagi mereka lebih disiplin kemudian mandi kemudian berangkat sekolah kemudian diberikan ilmu bimbingan dan sebagainya itu adalah selama kecil sehingga dari itulah mereka nanti akan lebih Hai apa pelan-pelan nanti mereka akan merasok dalam sinergitas organ tubuh yang ada di anak tersebut mereka akan terbiasa akan terbiasa dibanding contoh misalkan anak-anak yang seperti preman-preman karena mereka kehidupannya di terminal kehidupannya liar dan tidak bisa dikandalkan oleh orang tua sehingga berantakan dan amburadul lah dari situlah kita baru ada pihak kedua contoh adanya kursus contoh adanya orang yang bisa dipercaya kemudian ada kegiatan-kegiatan di masyarakat mereka ikut sehingga mereka akan lebih yakin dan mereka belajar dari alat yang ada ya alat yang ada mereka akan beradaptasi beradaptasi dengan kehidupan yang ada di lingkungan tersebut itu yang pertama kemudian mereka akan lebih beradaptasi kepada dialog seseorang ya kalau selama kita di wilayah itu kan ada yang belajar ngaji ada yang omongannya enggak karwang ada yang belajar kegiatan olahraga ada yang itu banyak enak sekali di masyarakat ya kadang ada nyusaiwini anak-anak sekarang itu ada yang bahasan dasmu tahu dasmu tahu ya lah indes kue jik urep kue ada seperti itu Bapak sehingga tanpa tidak sadar mereka langsung masuk ke sarap bumbunan Oh ya ternyata dasmu itu enak juga ini ya ya bukan dasgri lagi tapi kan dasmu itu kan bahasa yang paling jorok di wilayah Indonesia lah ini adalah bagian dari pembelajaran si anak ini karena tanpa dikendalikan oleh pihak orangtua tapi kalau kita itu selalu peduli dari anak kecil ya kita tuntun pada arah yang baik Insya Allah gedenya juga berantakan akan baik juga tapi juga belum tentu ya karena kadang-kadang sikap orangtua pun juga belum tentu baik maaf saja ini ya saya punya saudara saya punya di daerah perbatasan itu juga ya anaknya sukses Pak yang Bapak saya Hai guaji tidak pernah dikasihkan istri berarti main dua apa main judi main dadu main segala macam tapi karena anak istrinya itu mereka setia itu adalah sebagian dari bapaknya mereka tetap berhormat tapi Alhamdulillah setelah berapa lama ini mereka umur sekian mereka sudah insab dan sadar ini ada teman-teman kita Pak yang seperti itu ya jadi malah judul anak Sengabek singku dunia orangtua yang ngajari anak malah anak yang ngajari orangtua makanya tadi kita sampaikan bapak istri saya empat kan enggak apa-apa Bu tadi saya perkenal lagi denger nggak nggak apa-apa Bu ya tapi singtelukan orang banget ibu singtu yang tiga tuh milik Allah sana ya dalam waromah waromah artinya apa Bu waromah itu selalu ngeloni Pak dengan dua doa selalu ngeloni yang apa ini selalu mengajak kita baik harus sedekah dibangunkan saya untuk sholat hajud dibangunkan kita untuk wirid itu Pak yang waromah itu luar biasa ini wajah saya belum pernah lihat ini ya itulah kira-kira yang bisa kita sampaikan pandangan-pandangan tentang bagaimana kita untuk yang jelas kita selalu banyak beradaptasi dan dari asal-usul kita kita dilahirkan kemudian kita 60% guru sang maha guru ini adalah menentukan kebelajaran anak tapi kalau tanpa sekolah tanpa dengan kegiatan seperti ini ya kan ini kan pembelajaran juga ini pembelajaran juga ini tapi kalau tentara latihannya udah diharap ya naik gunung hutan dan sebagainya tapi kalau latihannya mahasiswa pakai masker pakai ilm pakai apa ini wah luar biasa pakai komputer tapi kalau sekarang tentara masih latihannya masih berantakan ya tapi pada saat kita latihan materi seperti Anda juga bisa jadi ada masih ya bukan kita dihutan terus sekarang latihannya tentara pendidikannya sudah seperti ini hampir sama tapi pakai bahkan ya pakai militer ternyata bersama nih ya Pak Bapak saya ini di lembaga berikan sama seperti ini itu kita nyoto sini atau sini nyoto kita ini berarti sama ya kompak kita ya mungkin ada yang ada lagi dari teman-teman masjid Pak cukup Pak sudah cukup saja Oke terima kasih ya berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk materi yang disampaikan oleh Bapak Infantri Suryanto terima kasih sudah selesai Oke terima kasih sekiannya bisa kita sampaikan mudah-mudahan bahasa saya wong kampung ini bisa menjalin merajut tali persaudaraan yang lebih erat sehingga kita adalah tetap saudara Oke silahkan binarak di tempat kodim apabila ada kesulitan kok misalkan ini diserang oleh siapapun udah kamu telepon bersama Pak Suryanto akan kita bantu dengan segala fasilitas senjata yang ada panggil terima kasih apabila dalam tutur bahasa kurang sopan itu kaya Pak Buntan kita cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya itulah tadi materi wawasan kebangsaan dan bela negara dari Bapak Mayor Infantri Suryanto mengutip perkataan founding partners kita bangsa ini bukanlah milik suatu golongan bangsa ini bukanlah milik etnis ataupun adat istiadat tertentu bangsa ini dimiliki oleh kita semua dari Sabang sampai Merauke saya Asyara Muhammad Alwin Terniru sangat moderator meminta maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan bila itu Fikwalidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mohon berkenan untuk Bapak Infantri Mayor Infantri Suryanto untuk tetap di tempat untuk acara saatnya yaitu penyerahan cindramata oleh panitia oleh ketua panitia pekantaor tingkat Universitas yaitu Ibu dokter gigi Andina Rizkia Putri Kusuma SPKG kemudiannya kebersiakan hai 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 penyerahan cindramata dari ketua panitia tingkat Universitas Ibu Andina kepada Mayor Infantri Suryanto selaku paslop kodim 0733 Semarang memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Mayor Infantri selaku paslop kodim 0733 Semarang semoga amal dan ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariah kepada Bapak Amin Amin Yorobbal Alamin baik Terima kasih tadi kita sudah dengarkan bersama-sama mantari tentang awasan kebangsaan dan bela negara ketika saya saya ya saya